selamat sore pemirsa jumpa lagi dengan mama love ya sore ini mama love dapat kiriman jajah uli merah jajah uli putih ya enak banget ini pemirsa masih panas baru matang ini ya terima kasih ya ibu agus katerin klinik bersalin permata bunda singaraja bali udah ngirim ini ya jajah uli sama tape tape ketannya belum matang ini banyak sekali tuh masih di dalam daun pisang sama yang ini contohnya terima kasih ya ibu agus semoga murah rezeki ini 2-3 hari baru masak dia enak banget dan manis nyer ini rutin nih kalau pas pagar wesi atau galungan kuningnya pasti deh ibu agus buat camilan ini ya untuk di banten dan nanti bisa di jadi ma'am ini pemirsa bisa digoreng atau ditungu ya enak banget ini jajah uli merah jajah uli putih yang putih ini gak pakai gula cuman pakai cuman pakai kelapa ya kalau yang merah ini pakai gula merah gula bali gula bali tuh ini ini penganan khas ini khas ini jajah uli jangan-jangan enak-enak jangan gati nih sama suka yang merah karena terasa gula merah kalau yang putih gak terasa gula karena gak pakai gula dia hanya pakai kelapa dan tepung enak banget ini pemirsa wow jajah uli merah jajah uli putih nah juga tapinya mengundang selera makan enak banget ada yang mau jajah uli si tapi ya biasanya ada tapi ketan yang warna hijau ya karena pakai daun kayu sugik dan ini kebetulan bu Agus buatnya ketan hitam ya sama kayak bubur injennya mamalap tadi pagi kan buat bubur ketan hitam injen oke makasih bu Agus ya semoga berharga cek terima kasih ya atas kerjasamanya selama ini udah hampir 10 tahun ya selalu membawakan makanan membuatkan masakan yang enak untuk semua pasien-pasien yang ada di klinik bersalin permata bunda singa raja bali dan juga untuk keluarga dokter ketut putra sedana caput SPOG oke terima kasih sampai jumpa dari dapur cinta singa raja bali dari villa gama bye 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 selamat menikmati